Dia bilang, pantas. Dulu waktu dia pendidikan di Amerika. Berapa hari ya, saya lupa. Sebulan, bisa turun 10 kilo. Jadi trauma itu dari segi hubungan percintaan. Saya ibarnya ditolak. Karena secara fisik saya kurang. Yang kedua juga ada historik keluarga. Adik saya pernah kena sampai paru-parunya, sampai dadanya biru. Jadi sebenarnya semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan itu, nggak mau dimakan sebenarnya. Bedanya hewan yang kita bisa makan itu, termasuknya kayak sapi. Mereka bisa membela diri dengan tanduknya, segala macam. Tapi kalau sayuran, membela dirinya dengan racun itu. Dengan apa namanya? Plant toxicity. Olahraga juga harus benar. Untuk apa menjaga kadar testosteron tadi? Kalau kita pakai steroid, wah itu mah. Kita tidur asal-asalan, tapi segala macam. Makan juga nggak benar. Testosteron ini tertinggi. Gitu ya. Iya, iya, iya. Mas bilang malah trigisirat rendah sekali. Saya langsung, ini pasti benar-benar jauhin. Ini luar biasa. Ini pas ketahuan sih. Orang nggak bisa bohong. Kadang-kadang orang, oh saya udah nggak makan nasi lagi dong. Mas Putra ya. Iya. Saya tuh agak kaget waktu itu. Waktu saya share kolesterol, trigisirat saya, Mas Putra tuh lebih kecil lagi. Itu luar biasa. Dan saya lihat profilnya ini, pasti makannya luar biasa ngejaga. Tapi kan orang suka aneh. Nggak makan karbo itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan orang. Saya setahun yang lalu juga seperti itu. Tiap tiga jam makan, tiap tiga jam makan. Kalau nggak lemes. Semenjak saya pelajari diet ini, ternyata bisa. Nggak pakai karbo. Saya pernah share juga, ngobrol. Karena waktu di pertemuan, di meeting, saya ketemu sama teman saya. Sama berat plastik ya. Abang, kok bisa turun berat-berat? Gimana caranya? Dia bilang gitu. Saya bilang, saya nggak makan karbo. Oh, dia bilang, pantas. Dulu waktu dia pendidikan di Amerika. Berapa hari ya? Saya lupa, sebulan nggak apa bisa turun 10 kilo. Oh, saya bilang kan di sana banyak nasi. Memang banyak. Cuman kita di kamp, karena dia tentara. Itu nggak disediain gitu. Nasi. Turun 10 kilo. Jadi dia berpikir mungkin karena lari, mungkin olahraga, sport gitu. Baru waktu ngobrol sama saya, jangan-jangan karena nggak makan karbo ya. balik ke Indonesia, naik lagi berat-beratnya. Mas, saya pengen tahu. Mas, ini saya lihat di profilnya, seperti orang fitness gitu ya. Terus ngomongin diet. Jadi saya pikir, ini apa personal trainer? Apa gue? Ternyata kemarin saya cek, lawyer, boleh nggak kasih tahu latar belakangnya? Gimana, lawyer? Atau sekarang tinggal di daerah mana ya? Saya kebetulan lagi ada kerjaan di Jakarta. Jadi sebenarnya saya lawyer dok. Cuman memang pendidikan saya, maksudnya lawyer itu memang secara akademik, saya memang S1, S2 saya lawyer. Satu di Indonesia, terus S2 di Australia, di Melbourne. Cuman saya punya hobi yang saya anggap ini sebagai apa ya, salah satu investasi ke depannya. Jadi, saya benar-benar belajar kayak diet, olahraga, semua ini itu benar-benar otodidak gitu. Jadi, emang kelihatannya secara online tuh, saya kelihatannya kayak personal trainer, apa coach segala macem gitu. Nggak pakai baju, pos-posannya nggak ada yang pakai baju. Cuman, itu tujuan untuk memotivasi sebenarnya. Nah, kalau masalah itu, kebetulan saya domisilinya lagi di Jakarta, Jakarta Barat sekarang. Tapi saya kerja di Bali, jadi saya kerja sama kantor hukum ada di Bali dan pasar, cuman di sini lagi ada klien yang harus ditemuin. Saya harus pergi ke pengadilan segala macem, ke institusi juga. Jadi, saya harus tugasin di sini. Sekaligus juga bikin konten lah. Kalau lagi Sabtu Minggu misalnya. Keren. Gimana waktu mulai di Australia, atau gimana terus mulai pertama sekali, Mas dikenal sebagai carnivore ya? Iya. Carnivore apa namanya? Carnivore diet. Carnivore diet sebagai apa namanya? Bossnya Carnivore diet. Jadi, saya ibaratnya bukan boleh. Saya hanya mempopulerkan aja. Di TikTok, di Instagram. Jadi, sebenarnya kan... Gimana caranya? Dulu kok bisa? Alasannya apa? Latar belakangnya sih dari trauma ya, dok. Jadi, trauma itu dari segi, ibaratnya hubungan percintaan gitu kan. Saya ibaratnya ditolak, ya kan. Karena secara fisik saya kurang. Yang kedua juga ada histori keluarga. Ada saya pernah kena sampai paru-parunya, sampai dadanya biru gitu. Karena dia obesitas. Pada saat itu memang kan masih kurang terhadap, apa namanya, awareness terhadap kesehatan. Turun berat segala macam mana. Jadi, dari situ saya dari S1. Di Jakarta, saya puluh Jakarta. Jadi, di situ saya mulai riset. Untuk mempelajari sesuatu, saya benar-benar dari fundamentalnya dulu. Jadi, kalau misalnya di mainstream, kalau cara nurunin berat badan, biar mukanya semakin tirus, perutnya semakin hilang, boncetnya kan biasanya kan, kalau mainstreamnya yaudah, makannya sedikit. Gerakin banyak. Ya apa? Banyakin gerak. Nah, saya pada saat itu, saya pengen lebih dalam lagi gitu. Maksudnya, secara biologi itu, contohnya dari sumber energi aja. Kayak dari karbohidrat, dari lemak, segala macam mana. Saya mempelajari itu. Nah, terutama, saya ngambil dari mana? Sumber dari Amerika. Karena saya rasa, Amerika dari segi ilmu pengetahuan itu yang paling maju. Nah, jadi, pada saat saya kuliah satu, di Jakarta saya, yaudah kuliah hukum, tapi nanti, waktu kosongnya, saya nge-gym dan saya, ya tadi riset-riset tentang nutrisi, tentang ngebentuk otot, kayak gitu dong. Terus, lebih kencangnya lagi tuh, di S2 tuh, saya kan di Melbourne tuh, mulai carnivore tuh, 2019-an, 2020. Jadi, sebelumnya saya keto dulu, saya ketojenik diet dulu sebelumnya, cuman, di US tuh, berkembang lagi nih, dari ketojenik diet, yang dimana kita sumber energi dari lemak, dan kita masih mengkonsumsi sayuran, berkembang lagi, cabang keilmuannya. Ada yang namanya carnivore diet. Apa yang membedakan? Jadi, ketojenik diet, dan carnivore diet itu yang membedakan adalah, kalau ketojenik diet itu, kita masih makan sayuran. Kalau misalnya carnivore diet, kita benar-benar, kita tidak memakan sayuran sama sekali. Alasannya kenapa? Alasannya adalah, pertama, jadi sayuran itu punya yang namanya, anti-nutrisi, atau anti-nutrients. Anti-nutrients itu adalah senyawa, yang ada di tumbuhan. Dia tuh, ketika masuk ke tubuh kita, tubuh manusia ya, dia mengikat nutrisi. Contohnya, zinc, kalsium. Jadi, salah satunya adalah, misalnya kalau kita makan sayuran hijau, dalam porsi yang banyak, dan tidak direbus, nanti sayuran hijau itu, mengikat kalsium, yang menumpuk di ginjal kita, sehingga, menimbulkan batu ginjal. Jadi, makanya saya juga sempat, pada saat keto, saya kan makan, saya sayur banyak banget kan makan sayur. Nah, itu juga saya sempat, kayak masuk, hampir masuk rumah sakit, karena saya nge-jus dok. Jadi, saya kan, ibaratnya saya benar-benar kayak, radikal banget, saya nge-jalanin keto nih. Jadi, saya benar-benar nge-jus, kale, sayuran kale. Jadi, saya ke abang-abang depan, ya kan, ke abang-abang depan, bang, tolong jusin bang. Dia haram. Ini serius nih, daun mentah di-jus ya? Iya, di-jus, di-jus, sehat ini. Saya bilang gitu. Akhirnya saya minum, saya beli setengah kilo, kayak 250 gram lah. Saya minum, terus 30 menit sejam kemudian, perut saya sakit banget. Kayak ditusuk-tusuk banget, tusuk-tusuk. Akhirnya saya dianterin ke rumah sakit, sama pada saat itu, cewek saya. Jadi, di situ, mulai, ketertarikan saya sama karing for diet. Jadi, apa benar gitu, apa benar sayuran itu hanya bisa diproses oleh pencernaannya herbivora, bukan pencernaannya manusia. Jadi, saya benar-benar teliti lagi, apa sih, apa sih fundamental mereka berpikir itu tata belakangnya apa? Apa yang mereka pakai? Jadi, yang mereka pakai adalah studi-studi lama dan studi-studi baru. Jadi, contohnya misalnya, simpelnya aja, kayak misalnya sayur selain tadi punya anti-nutrisi, yang menyerap kalsium atau zinc atau apapun itu yang bikin masalah. Yang kedua, tadi, sayuran itu punya yang namanya plant toxicity, racun. Jadi, sebenarnya semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan itu, nggak mau dimakan sebenarnya. Bedanya, hewan yang kita bisa makan itu, misalnya kayak sapi, mereka bisa membela diri dengan tanduknya, segala macam. Tapi kalau sayuran, membela dirinya dengan racun itu, dengan apa namanya, plant toxicity. Jadi, dia ngasih tadi, selain dia ngasih senyawa tadi, terus juga dia ngebikin, bakteri kita tuh difermentasi di tubuh kita, di pencernaan kita. Jadi, sehingga kita jadi bloated, perutnya kembung, ya kan? Terus kita jadi, punya ini, likigat, jadi, likigat, punya likigat, perut kembung, terus kita jadi gasi, bloated, landasan berpikirnya adalah, kita tuh bukan herbivora, ataupun omnivora bahkan. jadi kita itu pencernaannya benar-benar, seperti karimfora. Nah, mereka bawalah sekarang, evolusi. Nah, disitu mulai saya kayak agak, apa, emang bener apa enggak gitu kan? Jadi kan saya agak percaya, enggak percaya. Jadi, karena mereka membawa homo sapiens, homo erectus, jadi karena kita udah ratusan ribu, kita berburu, jadi kita makan itu cuma daging doang gitu, itu membuat pencernaan kita mengecil, memendek gitu, otak kita membesar. Sehingga itu membesarkan kita sama binatang lain. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkumpul, kita bisa membuat teknologi yang lebih canggih lagi gitu. Dulu kan teknologi kita cuma batu. Jadi batu cuma buat, misalnya ada sisa makanan dari singa, atau segala macam, kita pukulin tuh tulangnya, untuk dapet sum-sum tulang. Atau pukulin otaknya, biar dapet kepalanya, biar dapet otak buat kita makan. Jadi, itu teknologi pertama kita dari batu. Jadi, itu sekedar, apa namanya, gambaran transisi saya dari ketogenic diet, ke carnivore diet. Tapi tetap yang pertama adalah, yang menyebabkan itu trauma. Kenapa saya, nggak ada yang mau gitu. Setiap dinebak ditolak. Kalian dulu masih plan diet ya, masih jadi sapi ya. Sekarang kan jadi harimau kan. Iya. Oke. Ini usianya berapa mas? Saya usianya sekarang 26. 26, lawyer. Sudah belajar tentang nutrisi. Iya. Saya 51. Baru, belum setahun belajar. Iya dok. Kita belajar biokimia, kita belajar fisiologi, itu udah puluhan tahun yang lalu ya, saya ya. Iya. Muter-muter gitu loh. Mungkin, bukan semua dokter, tapi, mungkin saya doang, yang belajar, kedokterannya itu, nggak mau, ngurusin biokimia, atau fisiologi. Tapi pokoknya, yang penting obatnya apa. Dan itu, kebawah sampai sekarang, termasuk, kita lah. Kalau misalnya, sakit perut, obatnya apa ya. Gitu ya. Tapi nggak pikirin, kenapa saya sakit perut. Iya. Iya kan? Nah kalau sekarang kan, carnivore diet, atau keto diet, orang berpikir lagi, zaman dulu, orang tuh ngapain sih sebenarnya, apa bedanya sama kita gitu loh. Penyakit, sekarang itu, ya macam-macam ya. Mungkin dulu juga banyak macam. Tapi dulu, kalau kita lihat di, di film-film ya, kalau orang sakit itu, cuma tiduran, terus dikipas-kipas sih. Dan lama sembuhnya. Kalau kita kan tinggal makan obat. Sakit kepala, makan obat. Pegadang, nonton, sepa bola, sampai pagi, kurang tidur, pagi-pagi nggak enak, sakit kepala, ya makan obat, gampang. Jadi sehingga kita nggak, nggak balik lagi, ke zaman dulu. Mestinya kita ngapain gitu, karena kecanggihan sekarang, teknologi, TV, lampu, kalau malam-malam. Tapi kalau asesors, istilahnya Mas Putra, itu kan sore udah nggak ada lagi. Nggak ada cahaya matahari. Jadi udah mulai istirahat gitu. Tadi juga saya setuju plan, itu kan cuma sekedar lewat aja, seratnya. Jadi itu bukan makanan buat kita. Makanan untuk makin urbayong. Semakin banyak kita makan sayur, kita berikan makanan buat mereka. Makanya ada orang yang bicara, kita itu hidup bukan buat diri kita. Buat bakteri yang numpang. Apa yang kita makan. Semakin banyak yang kita makan, semakin banyak bakteri yang ada di badan kita. kok bisa ya usia 24 tahun, eh 26, tapi mulai diet? Kalau diet kitonya, saya mulainya dari kuliah semester 2. Jadi semester 1, misalnya S1, semester 2 itu umur 2 satuan lah. Saya itu orangnya memang tidak, saya kan dulu atlet karate. Jadi saya, bukan anti ya, saya nggak pernah nyentuh alkohol, rokok, apapun itu. Cuma saya nyentuhnya manis-manis. Makanya gigi saya rusak, semua rusak lah pokoknya. Karena itu, karena saya nggak nyentuh alkohol segala macem, dan saya bingung nih, kok seolah-olah teman-teman saya tuh, hidupnya mereka, wah minum-minum apa segala macem, apa. Saya bingung, saya mau nyari gengnya saya nih. Geng saya di mana? Geng saya di kesehatan ini. Makanya saya, ibaratnya riset terus. Oh, harus diet. Yaudah, saya riset tentang diet. Jadi mulainya itu memang di kuliah di S1, semester umur 20-an, 2021-an. Itu pada saat itu, saya masih gitu, masih rendah karbo, saya kurangin karbonya. Masih ganti sayur, nasi saya ganti sayur. Karena kan ibaratnya, karbonya nggak terlalu naikin gula darah lah. Itu masih simpel banget. Kalau misalnya karnikor ini, udah ekstrim nih. Maksudnya, otak saya udah mulai isi-isi. Nah, di situ saya udah mulai, ah, emang iya sayur, nggak berguna buat manusia, malah harmful gitu. Yaudah, saya coba. Nah, di situ saya coba pas di Melbourne. Apalagi Melbourne tuh, komunitasnya udah lumayan besar gitu. Komunitas karnikornya udah lumayan besar, saya juga ikut. Semakin diskusi lagi, semakin kayak, oh iya, bener-bener. Jadi gitu sih dong. Umur 24 sih, mulai karnikor itu umur 24-23. Pas ke Melbourne, kuliah. Nggak ada masalah dengan penyakit di badan kan? Orang biasanya mulai lari ke keritu, atau diet rendah karbo, low karbo itu, ada masalah. Ada masalah. Gemukan ke kolesterol ke hipertensi. Masih-masih mudah loh. Iya. Ya, tadi sekali lagi, saya tuh bersyukur. Mungkin karena saya ngeliat juga, saya kan referensinya tuh ke Amerika terus. Maksudnya, karena saya berpikir mereka maju, paling maju. Jadi apapun yang filmnya, nutrisinya, atau bodybuilding-nya, jadi saya ikutin terus. Nah, pada saat itu, 2016, itu lagi viral tuh. Di podcastnya di Jorogan, Jorogan Podcast, saya tontonin. Dokter juga, udah ngejalanin, udah 7 tahunan karnifor sekarang. 8 tahun dokter. Dokter bedah juga dok. Jadi, yaudah saya tontonin, karena dia bodybuilder juga. Nah, disitu udah saya mulai, oh, ini nih, saya disini, saya disini. Jadi saya riset terus, belajar terus tentang biologinya, gitu-gitu. Jadi, mulai di Melbourne-nya tuh mulai, waktu kuliah atau S2? Waktu S2. Waktu S2. Sebelumnya, di Jakarta. Iya. Nah, di Jakarta, itu belum, udah mulai low-carbo? Udah mulai, udah mulai low-carbo. Udah mulai. Oh, maksud saya nggak, kaget ya, di Australia, terus balik lagi ke Indonesia, dari semua minimarket tuh, rata-rata kan karbo. Iya. Terus gimana ngaturnya? Ngatur makan pagi, siang, malam? Nah, biasa sih, saya kan tadi makannya, saya juga habis ngejim, terus saya habis makan juga. Jadi, saya biasa beli dari toko online, dok. Karena itu yang paling, paling murah lah ibaratnya. Jadi, dagingnya, bahan-bahan makanannya. Daging. Nah, jadi saya beli daging giling, daging giling, terus beli paha ayam, gitu, jadi, beli telur. Saya beli, saya masak dulu, nanti malam saya simpen di kulkas, nanti besok paginya, untuk keseharian saya, maksud untuk sehari penuh, sama microwave. Oke, jadi pagi makan apa, siang apa, malam apa? Kalau biasa saya pagi, kadang saya skip, kadang saya fasting, biasa siang, istirahat, jam kantor, biasa saya makan, jam 12. Tapi kalau misalnya saya pagi makan, saya biasa makan daging giling aja, sama garam, terus, sama kadar lemakan juga, lumayan tinggi lah, untuk energi kan, sama untuk biar rasa enak. Tapi, nggak terlalu tinggi juga. Jadi, daging giling proteinnya 85%, lemaknya 15%. beli daging giling di toko online, mana pun. Jadi, itu begitu besar ya dok, jadi mungkin yang lain agak beda. Tergantung, nanti ada personalized programnya. Nah, itu kalau pagi. Kalau siang, sama juga. Misalnya, kalau sore malam juga sama aja sebenarnya. Jadi, antara daging giling, ikan, ikan dori laut biasanya, terus telur, sama paha ayam. Kalau dada ayam, terlulit. Jadi, kayaknya kurang kenyang jadinya. Itu dok. Yang bikin kenyang kan, protein ya, sama lemak ya. Terus, porsinya? Diporsiin atau dihitung kalori itu gimana? Kan, biasanya orang menghitung kalori. Kalau saya sih, awalnya ngitung. Karena saya kan masih berpikir bahwa, apakah harus benar-benar precise nih, angkanya gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan capek juga gitu. Jadi, saya kira, yaudah, makan sampai kenyang, makan sepenyang, tetap turun juga gitu. Saya kan sempat, apa namanya, program buat cutting, biar, apa namanya, six pack saya lebih jelas. Sebenarnya itu kan harus dihitung kalori. Tapi saya pernah coba, tanpa dihitung. Yang penting saya makan sampai kenyang, tapi saya juga melakukan, apa tadi, program latihannya. Kayak saya juga kardio, untuk membakar lemak lebih banyak lagi. Jadi, saya benar-benar nggak ngitung, tapi tetap turun beratnya, tetap turun kadar lemaknya itu pertama. Jadi, saya nggak ngitung. Jadi, saya ngikutin, apa namanya, insting, tubuhnya aja. Terus kalau, olahraga tiap hari? Olahraga saya, nggak tiap hari sih. Paling lima kali seminggu. Lima, enam sekali seminggu. Lima kali seminggu. Dan itu cuma sejam. Tidurnya gimana? Tidur, kalau saya tidur biasa. Dijaga nggak? Dijaga. Karena, tidur itu sebenarnya paling, fundamental banget. Jadi, kalau tidurnya nggak cukup ya, pasti produksi, kemampuan tubuh saya, untuk memproduksi tesosteron itu, nggak maksimal. Ngefeknya ke mana? Ngefeknya ke, produktivitas terutama. Kayak misalnya, ngegymnya juga nggak maksimal, diet juga bakar lemak nggak maksimal, gampang lapar, jerawatan. Pokoknya, jadi, tidur itu memang yang paling, fundamental banget. Jadi, saya tuh bener-bener harus, kalau sebelum tidur, saya matiin dulu semua lampu, apa, hapis, segala macam. Jadi, itu sih. Tidur harus, biasanya setujuh jam lah. Tujuh jam. Oke. Jadi nggak perlu sontek, hormon gitu? Sebenarnya itu kan, hanya membesarkan tubuh aja. Sama naikin, perlu pipitas sedikit. Walaupun juga misalnya, kita tidur nggak cukup, makan juga ngasal, tapi, kadar tesosteron kita pasti tetap tinggi, kalau kita dapat dari eksternal. Itu susahnya, kalau natural tuh kayak gitu. Kita tidurnya harus cukup, makannya juga harus bener, terus, olahraga juga harus bener, untuk menjaga kadar tesosteron tadi. Kalau kita pakai steroid, wah itu mah, kita, tidur asal-asalan, tapi segala macam, makan juga nggak bener, tesosteronnya tetap tinggi gitu. Gitu ya. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kan kita mikir ya, ada problem di badan kita, apakah buat kita tuh jerawatan, buat kita itu ada yang sperma kurang, ada yang buat flek-flek di wajah, kehitaman, karena masalah steroid di badan, masalah hormon. dan itu dijadikan sesuatu komoditas, menghasilkan cuan, gitu, sampai banyak orang yang, termasuk dokter, yang belajar untuk, gimana caranya mengatasi itu ya, bener sih. Padahal mungkin ada cara yang lebih murah, lebih sederhana, benerin lifestyle-nya. Gitu, Mas. kalau ngomongin cuan juga saya udah dari dulu mikirnya gitu dok, jadi apakah saya bener milih jalan ini? Karena jalan ini tuh jalan, kita ibaratnya bener-bener murah, tanpa kita menjual sesuatu, orang udah berubah. Jadi, jadi saya juga gak mikir, awal-awal tuh saya mempromosikan ini tuh kayak, ini, kamu tuh bener-bener ini loh, sangat-sangat, tanda kutip, noble ya, mulia, sepertinya karena, tanpa obat, tanpa apa, segala macam gitu. Tapi kita gak dapat apa-apa gitu kan, jadi, jadi kita cuman gak. Bener. Makanya saya kaget nih kemarin, saya pikir ini titi ya, supaya, banyak orang kontak untuk jadi, coach-nya ya. Luar biasa, ini keren, ini saya pikir, wah ini, coba lah, Mas Putra kan ada di Instagram, ada di Youtube, Youtubenya juga saya udah lihat, cara masak daging gilinnya itu, luar biasa, itu sederhana, dan orang suka mikir, mahal, yang murah itu ya karbo, jadi kalau makan no karbo, itu pasti mahal, mana ada duit. gitu, tapi, di situ, Mas Putra bilangin, ada banyak kok, pilihan-pilihan. Jadi pilihan kita aja, tapi kalau misalnya kita sakit, diabetes misalnya, itu lebih mahal lagi. Bener gak? Bener. Pak Hesha juga sampai, buatin dok, jadi, 35 ribu, kita ngelakuin, karim for death dalam sehari. Saya udah bikin videonya, makannya udah lumayan rame. tapi emang agak ribet tuh, jadi emang harus nyiapin, A, B, C, D, E gitu, jadi kayak nyiapin ayam, yang kita beli di pasar, jadi bener-bener saya buatin yang paling, jadi gini, saya tuh bingung, karena kebanyakan orang tuh, pasti komentar, itu mah diet buat orang kaya, itu mah diet buat apa. Saya bilang, mau enggak, saya juga bukan, maksudnya saya juga udah gak pake duit keluarga lagi, jadi saya bener-bener kayak, bener-bener sendiri gitu, jadi saya bener-bener mau efisien nih, maksudnya, murah juga, jadi saya udah buatin videonya, 35 ribu per hari, untuk ngelakuin karim for death ini, di Youtube. Jadi, saya bener-bener berusaha, gimana, ini tuh, udah bukan masalah ego saya lagi, ego saya maksudnya, saya paling sehat, atau saya pengen, saya pengen tau karim for, enggak, jadi saya intinya, semakin banyak orang yang tau, semakin banyak juga yang nyebarin gitu, itu aja sih sebenarnya. Nah, balik lagi, misalnya, kalau masalah biaya tadi, ya kayak gitu dok emang, komplainnya pasti kayak gitu. Kalau, Pak dokter, kira-kira makannya seharinya apa aja? Dulu di awal, saya langsung, intermittent fasting ya, tapi badan saya stressnya banyak emang gitu, karena saya gak ngerti, saya gak belajar, jadi tidurnya masih kurang. Saya lakukan, 23-1, kemudian saya lakukan 47-1, dua hari sekali makan, dua hari sekali makan, gitu. Tetap rendah karbo, gitu. Dan memang, sayur gak penting. Nah, tapi begitu di pertengahan, saya merasakan, ada problem pencernaan, karena, BAB jadi susah, saya pikir karena gak makan sayur, tapi ternyata saya salah, karena tidur saya kurang. Stress di badan saya besar, karena puasa, tapi tidur saya kurang, begitu tidur saya benar, itu gak ada masalah di lambung. Jadi saya ngeliat kalau orang masalah dengan, udah gak bisa puasa, sakit perutnya, itu biasanya ada hubungan sama tidurnya. Nah, kalau sekarang saya kerjakan, lebih fleksibel sih. Jadi kalau misalnya saya rasa, mungkin malam saya gak bisa tidur, agak susah tidur, misalnya ya, pagi saya tuh, biasanya saya, baik-baikin badan saya, saya makan. Walaupun cuma telur, satu. Tapi biasanya saya makan, 23.01. Jadi jam 6, sampai jam 7, saya cuma makan sekali, itu biasanya, gitu. Tidurnya harus tetap dikejar. Kenapa saya tidur, kenapa saya makan malam, dan banyak, supaya saya ngantuk. Cuma laboratorium saya, karena saya masih sitting. Masih pakai, kadang-kadang ayam, yang ada tepungnya, gitu. Masih kadang-kadang, kalau yang ngasih, kayak kemarin ada yang ngasih coklat. Makanya triglycerin saya masih tinggi. Ya, waktu CSR100 dan HDL100 itu, Mas bilang malah triglycerin rendah sekali. Saya langsung, ini pasti benar-benar jauhin. Ini luar biasa, ini pasti ketahuan sih, orang nggak bisa bohong. Kadang-kadang orang, oh saya udah nggak makan nasi lagi dok. Beneran, saya cek laboratoriumnya. Begitu saya cek laboratorium, saya langsung nebak. Nggak makan nasi, makan mie? Nggak dok. Roti? Nggak dok. Buah? Nah itu banyak saya dok. ketahuan dari situ. Saya pernah lihat carnivore, orang carnivore, dia makan daging, tapi plus buah. Itu carnivore atau gimana? Nah, ini dia diseru nih. Jadi ini memang, di dunia carnivore ini ada dua kubu. Jadi kubu yang memang kita, sama sekali kita nggak mengkonsumsi karbohidrat, sama sekali atau sangat rendah gitu ya, 20 gram ke bawah. Atau kubu yang makan tadi, makan buah, makan, bahkan madu dok. Madu. Madu ya? Madu. Jadi ada dua kubunya. Nah, anggaplah yang kubu A ini adalah kubu yang benar-benar carnivore, yang secara, ibaratnya kalau kubu, kan di US ada namanya, kayak ketokon atau low carb, maksudnya perkubulan dokter lah. Jadi mereka tuh berkubu nih dok. Jadi ada kubu yang, kita nggak makan buah, coba kita cek sekarang, dia makan buah dok. Jadi pas makan buah, naik bulah darahnya. Nih, lihat nih, bulah darah saya naik gitu. Jadi ada juga yang bilang, bulah darah naik, nggak apa-apa, tapi kalau insulinnya masih normal, nggak masalah. Wepon jadi debat dok. Debat, debat, debat. Jadi, apa namanya, mempopularkan itu, si Paul Saladino namanya, di Amerika. Jadi dia makan, dia makan daging sama buah. Buah, ya. Jadi alasannya, kenapa dia tuh dari awal carnivore banget, itu keto carnivore banget, nggak pakai karbo, kenapa dia pindah? Karena awalnya dia nggak bisa mengontrol electrolyte imbalances. Jadi, ketidakseimbangan elektrolit itu menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Kan, heart population. Terus kakinya jadi kram. Itu yang menyebabkan dia pindah. Sedangkan sebenarnya, kalau kita dengar pendapatnya dokter Adam, ya, Anthony, Anthony, dokter Anthony namanya, jadi dia ngejelasin bahwa sebenarnya itu penyebabnya apa? Penyebabnya kekurangan elektrolit, kekurangan garam. Elektrolit, ya, benar. Jadi, ketika kita nggak mengkonsumsi garam, ketika transisi ini awal dari diet umum ke diet carnivore atau diet ketogenic diet, kita nggak mengkonsumsi sodium atau garam, itu akan terjadi. Karena pada saat kita nggak mengkonsumsi karbohidrat, karbohidrat di tubuh kita itu, glikogen itu, akan dipakai menjadi energi. Nah, glikogen itu kan mengikat sodium. Nah, ketika sodium kita, karbohidrat kita habis, sodium kita juga ikutan habis. Nah, pada saat itulah kita mengalami ketika kita nggak mengkonsumsi sodium tadi. Karena kalau kita nggak mengkonsumsi sodium tambahan dari air garam atau dari makanan kita garamin, itu terjadi elektrolit imbalances. Ketidakseimbangan elektrolit. Nah, jadi, itu yang menyebabkan, oh, kita makan buah aja. Nah, akhirnya ditambahin lagi sama organ. Jadi kan mempromosikan organ. Padahal dokter-dokter yang kubu A tadi, si dokter kubu A itu dokter yang memang dia mensupport carnivore banget untuk orang-orang yang diabetes, orang-orang yang punya masalah insulin, itu dia bilang, jangan misleading orang-orang yang diabetes terus makan buah lagi, naik lagi HbA1c-nya. Gitu, segala macam. Nah, ketika dibilang juga yang kubu B ini yang mempromosikan buah, dia bilang juga, ayo kita makan organ. Organ itu kaya dengan nutrisi, kaya dengan vitamin. Terutama liver. Nah, sedangkan saya juga pernah makan liver kebanyakan. Akhirnya saya mual. Saya mual, rambut saya rontok, kuku saya juga ini. Karena saya keracunan vitamin A. Karena saya berpikir bahwa tinggi vitamin sama dengan tinggi performance, tinggi performa. Tapi padahal itu sama sekali salah. Tinggi vitamin itu malah bikin keracunan vitamin A. Jadi, makanya setelah itu saya tetap mengikutin dokter-dokter yang ini, yang tujuannya emang mulia. Maksudnya pengen kayak, karena dokter-dokter ini tuh gak menjual suplemen, dok. Nah, sini dia menjual suplemen karena dia tahu kalau saya berjuang di jalan ini, saya gak cuan-cuan. gitu. Saya jual suplemen yang namanya tadi apa, banyak. Ada ancestral suplemen, ada heart and soil. Jadi memang hati, jadi dia bilangnya gini, jadi suplemen ini, vitamin A ini, jauh lebih tinggi daya serapnya atau bioavailability-nya dibandingkan dengan vitamin A yang kamu beli biasanya. Jadi, karena ini langsung dari hewani. Ini belum tentu dari hewani. Jadi dia, nyercuannya gitu. Saya bukannya menyalahkan mereka. Maksudnya, ini kita hanya melihat fenomena aja, dok. Jadi, ada fenomena di Amerika tuh kayak gitu. Jadi, ada dua kubu itu, untuk menjawab penjelasan dokter, kenapa ada carnivore yang makan buah? Itu bukan carnivore, dok. Itu animal-based. Makanya dia sekarang mengganti namanya, menjadi animal-based diet. Animal-based. Jadi kita mengkonsumsi daging juga, kita mengkonsumsi organ, tapi juga mengkonsumsi buah, di mana kadar racunnya itu paling rendah dibandingkan dengan sayuran. Tapi tetap, kalau kadar racunnya rendah, maksudnya kayak tadi, senyawa-senyawa tadi, senyawa anti-nutrisi tadi, walaupun itu rendah, senyawa anti-nutrisinya. Tapi yang tinggi apa? Fruktosanya. Yang ngebikin gula darah naik, segala macam. Jadi, tetap ada bahayanya sebenarnya kalau dikonsumsi oleh orang yang tadi, yang diabetes, segala macam, yang tujuannya kan dia akan pengen sembuh deh. Maksudnya pengen terkontrol diabetesnya. Terus tiba-tiba ada carnivore ini, dia jujuk-jujuk, datang, nggak apa-apa makan buah. Ya, gimana mau sembuh diabetesnya. Jadi, itu yang dikesalin sama dokter-dokter kubu A ini, yang dimana dia tuh, dia dari awal, dia bikin komunitas ketonya. Awal kan keto kan. Bisitu kita berkembang lagi jadi carnivore. Itu yang ngebikin kesal, karena ibaratnya, kalau lu, karena si dokter B ini, awalnya di carnivore juga, dia promosinya juga. Tapi tiba-tiba dia malah, itu malah kayak ngejelek-jelekin orang-orang yang nggak makan karbo sama sekali. Carnivore itu malah jelek-jelekin, dia bilang, wah saya punya masalah, gara-gara carnivore saya punya masalah, tesoseron-seron dah, saya punya masalah jantung. Wah dia jelek-jelekin dok. Jadi maksudnya apa? Ini pasti bakal nyampe ke Indonesia, dan pasti bakal jadi perdebatan juga. Tapi saya udah tahu jawaban yang sebenarnya, jadi yaudah nggak apa-apa sih. Karena gula darah sendiri, dia menahan cairan. Begitu kita mengurangi karbohidrat, cairan gula kita turun, cairan juga akan turun. Makanya kadang-kadang ada orang jadi keram. Karena cairan itu juga menurunkan elektrolit. Kalau cairan kita banyak keluar, jadi keram. Jantung berdebar. Jantung berdebar gitu, atau keringat dingin. Karena kita juga dari awal udah dibilangin rendah lemak, rendah garam. Tapi itu benar. Kalau kita masih makan nasi, makan kentang, makan mie, jangan banyak makan lemak. Jadi kompetisi antara karbohidrat sama lemak. Jangan banyak makan garam. Karena karbohidrat gula aja udah nahan air. Tapi kalau kita nggak makan karbo, cairan keluar, garam keluar, nggak usah takut pakai garam. Nambahin garam lagi. Seperti DVD-nya Mas Putra. Orang takut loh. Tambahin garam, nggak apa-apa. Bener nih. Saya kan hipertensi. Saya, tapi kan hipertensi. Ya udah, baiknya ngobrol sama dokternya. Boleh nggak garam bikin aja gitu. Tapi kalau memang rasanya nggak ada masalah, ya udah nggak usah tambahin. Tapi kalau rasanya udah bibirnya kering, bolak-balik minum, tapi kencing bolak-balik, nggak ada yang ketahan, mungkin elektrolitnya kurang. Jadi mungkin perlu tambahan garam. Oke, tapi kenapa waktu itu bisa tahu triglyceridnya begitu rendah, tapi HDL-nya tinggi. Bahkan separuh angkanya ya. Jadi kita kan selalu takut dengan total kolesterol, LDL kolesterol. Bahkan di rumah sakit aja kadang-kadang saya minta pemerisaan kolesterol yang dicek cuma total sama LDL. Bahkan triglycerid sama HDL-nya nggak pernah dicek. Memang begitu dari laboratoriumnya gitu. Bukan semua laboratorium, nggak kok. Tapi yang penting kan sebenarnya triglycerid sama HDL, targetnya di bawah 3, triglycerid dibagi HDL di bawah 3, lebih bagus lagi kurang dari 1. Jadi triglycerid misalnya 80, HDL 80 itu kan 1. Kalau triglycerid, Mas, kalau nggak salah 40 ya? 64, saya 64. Jadi HDL 64. HDL 90. 90. Itu lebih bagus di bawah 1. Itu kelihatan itu memang nggak banyak karbonya. karbo apa yang masuk di, Mas? Apakah bubu aja misalnya bawang gitu-gitu nggak pakai sama sekali? Nggak pakai. Itu gimana makan di luar? Gimana mau ngajak? Udah nikah belum? Kebetulan belum. Gimana ngajak pacarnya makan di luar? Pacarnya saya juga ajakin karifor juga, Dok. Kalau nggak jangan jadi pacar saya, Dok. Canda, canda. Harimau, pacaran sama harimau, Dok. Masa harimau, pacaran sama kancil, ya? Makan. Iya, betul. Jadi ngomongin LDL, Dok, atau lipid profile itu, ya? Sebenarnya, kenapa saya harus cek? Karena saya sadar, Dok. Saya tuh nggak punya kredensial. Saya bukan dokter. Orang tua saya bilang, kamu itu ngapain ngomongan kayak gini? Coba lihat gelar kamu. Gelar kamu hukum. Bukan dokter, gitu. Ntar kalau orang kenapa-napa, ntar kamu mau tanggung jawab. Jadi, dari keluarga pun saya udah diserang. Jadi, saya bener-bener harus paham semuanya. Semuanya. Bukan cuman insulin, bukan cuman gula darah, bukan cuman... Sampai ke kolesterol. Kenapa sih kolesterol tinggi itu malah orang jadi makin kuat? Kenapa orang-orang atlet atau misalnya yang karnifor itu tinggi-tinggi LDL-nya? Kenapa triglycerida itu itu sangat-sangat bukan rentan, itu sangat dipengaruhi oleh tadi konsumsi karbohidrat atau minyak nabati. Makanya naik triglyceridanya. Makanya saya belajar banget dari seminar-seminar, dari podcast di US, ngomongin bahwa coba kamu lihat study yang baru. Study meta-analysis. Jadi tingkatan study itu kan yang paling tinggi meta-analysis. Kalau di meta-analysis itu dijelasin bahwa LDL itu atau lemak jenuh itu tidak ada asosiasinya terhadap serangan jantung. Sehingga bukan penyebab sama sekali. Karena asosiasi pun asosiasinya aja nggak ada. Apalagi penyebabnya. Jadi saturated fat atau lemak jenuh itu nggak ada. Nah yang kedua ada juga study 2019 atau 2018. Jadi LDL kolesterol itu sama sekali bukan penyebab. Jadi itu tingkatan study-nya udah tingkatan meta-analysis itu tingkatan paling tinggi. Karena kan mereview study-study di bawahnya. Jadi kalau dari saya walaupun saya nggak punya credential makanya saya persiapkan itu. Karena saya tahu orang bakalan ngomong kayak gitu. Orang bakalan lu bukan dokter lu ngapain ngomong kolesterol. Maksudnya lu sotoy banget lu. Oh kolesterol lu tinggi bentar lagi bakalan penasarangan jantung bentar lagi karena ini ya. Jadi saya juga bingung juga saya bingung juga maksudnya mau kalau saya jelasin saya nggak dibayar maksudnya ngapain saya capek-capek nyekolahin dia. Jadi gitu sih dok. Jadi saya benar-benar harus ibaratnya nyiapin diri dulu sebelum saya keluar nih mempromosikan ini. Makanya saya dan saya terus ikutin nih. Kan banyak nih sekarang ada yang terbaru remlan kolesterol lah terus apa segala macam. Jadi perbandingan-perbandingannya maksudnya yang memprediksi kita kena serangan jantung atau nggak gitu. Dan ada juga kan dok kayaknya dokter tahu CAC jadi untuk di pembuluh darah itu kan bisa kalau kita tes CAC itu kita tahu jadi apakah itu nol benar-benar nggak ada sumbatan atau ada. Tapi itu tes lebih mahal lagi. Nah saya sampai saya mau CAC scan juga dok jadi ngasih tahu bahwa triglycer dar udah rendah. Nggak mungkin dok. Tapi saya pengen ngebuktiin lagi nih cuman duitnya nggak cukup dok. Sampai jumpa.